Halo semuanya, selamat datang di Hutama Aidi. Bertemu lagi Bert sama saya. Sebelum kita lanjut video ini, saya mengucapkan selamat berpuasa untuk kalian yang melaksanakan. Di video kali ini, saya mau nyobain makanan yang cocok untuk buka puasa atau saur di waktu yang mepet atau lagi mager. Karena di video kali ini, saya mau nyobain lauk instan siap makan. Nah, untuk lauk siap makan yang bakal saya cobain di video kali ini itu, aneka potongan ayam, lauk siap saji dari 5 rasa food. Nah, di sini saya sudah ada 3 macam ya. Ada yang paha, ayam bawah, terus ada sayap, dan juga ada ceker cuy. Ini kemasannya ya, kemasan-kemasan kayak sosi kengjeler. Ini tuh saya beli juga sama di official store-nya Prima Rasa dengan harga-harga yang berbeda cuy. Untuk yang paha harganya satuannya Rp10.000, untuk yang sayap tuh Rp8.000, dan untuk yang ceker Rp6.000. Untuk rasanya semuanya rasa pedas. Ini cocok sih untuk saur ya. Tinggal nyiapin nasi, lauknya udah ada nih. Apalagi buka ya, misalkan kalau buru-buru ya, atau nggak, nggak keburu nyari bukaan, ini bisa jadi solusinya. Nah, sekarang saya mau nyobain dari apa ya, yang agak wajar dulu aja ya lah. Dari yang paha ayam bawah ya. Kita lihat dari kemasannya dulu. Ini ya guys, kalau yang paha tuh ya, ada warna-warna merah. Siap makan tuh. Rasa pedas, paha ayam bawah. Ada ilustrasi si pahanya. Dan ada gambar kayak koki-koki gini. Udah halal tentunya. Bagian belakangnya nih. Sama ada petunjuk, buka langsung, bisa dimakan, tidak perlu dimasak atau dipanaskan. Kita lihat dulu aja ke yang lainnya nih. Ini untuk yang sayap. Ayam kecap, siap makan sayap. Tuh. Oke, ada logo si Prima rasa food-nya. Dan untuk yang ceker, nih. Ceker ayam. Oh, isinya dua cuy untuk khusus yang si ceker. Tuh ya. Langsung aja saya keluarin semuanya dulu aja nih ya. Oke. Uh, gampang ya. Ini yang si paha. Uh, aromanya enak cuy. Ini yang si sayap. Uh. Dan ini yang, usah yang ceker agak keras. Wow. Nah. 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 Wow, ternyata semuanya tuh dilapisi dengan gelatin ya. Kita lihat dulu aja nih. Dari yang si paha. Ini ya guys, kalau yang paha tuh ya, kelihatannya, yang pakai gelatinnya cuma bagian bawahnya doang. Atasnya tuh kayak yang enggak. Tapi mungkin ini tuh untuk si paha, kayak enggak dikasih ini. Kayak enggak dikasih kulit pahanya ya. Dan dari aromanya, enggak ada aroma yang aneh cuy. Ini tuh kayak aroma ayam bumbu kecap ya. Tapi untuk aromanya tuh kayak ayam bumbu kecap yang dikasih potongan cabai cuy. Karena ini aromanya benar-benar enak. Nah, gimana nih untuk rasanya ya. Saya cobain dulu aja nih ya. Tanpa nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah dipanasin. Ayamnya tuh udah lembut. Bumbunya tuh berasa ya. Tapi saya baru gigit bagian luarnya cuy. Bagian dalamnya sih ini, kalau dipotek pakai tangan, agak keras. Tapi kalau digigit gini, baru kemakan. Ini ayamnya benar-benar gurih. Terus, oh, dapet kulitnya cuy ternyata. Tapi emang dikit. Ayamnya benar-benar gurih. Manis ya mungkin karena tipikalnya tuh ini ayam kecap guys. Manis, gurih, dan ada pedas-pedasnya gitu ya. Untuk pedas-pedasnya ini lumayan lebih berasa dibandingin yang si tahu. Saya coba pakai nasi nih ya. Si ayamnya. Wow. Masuk cuy. Bumbunya juga ini sampai meresap ke dalam dagingnya. Walaupun udah meresap banget, tapi rasa asli si daging ayamnya. Masih tetap berasa cuy. Mantap, mantap. Segini sih. Normal lah ya ukurannya. Sekarang saya mau cobain yang si sayapnya ya. Untuk yang si sayapnya malah dapet bonus ini cuy. Dapet bonus cabai. Dan ini si sayapnya nih. Ya. Lebih kelihatan kalau yang si sayap tuh lebih ke full cover si gelatinnya. Wow. Kalau yang si paha kan, bagian luarnya tuh masih bisa dikopek pakai tangan ya. Yang agak susah tuh cuma bagian dalamnya. Kalau yang sayap, dari bagian luarnya aja, udah agak sulit cuy dikopeknya. Mungkin karena dagingnya lebih dikit ya. Wow. Dan untuk yang si sayap, si ayamnya tuh kelihatannya nih ya. Dan saya pegang tuh lebih kering dibandingin yang si paha. Ya. Langsung aja saya cobain nih yang si sayap. Wow. Yang sayap nih. Mungkin karena dagingnya nggak setebal yang paha. Yang sayap, si bumbunya bener-bener meresap ke si dagingnya sih. Lebih meresap dibandingin yang paha. Tapi saya rasa yang sayap kayak yang lebih pedas cuy. Dibandingin yang paha. Ya sayangnya ini agak keras doang. Nah ini nih ada kulit-kulitnya cuy. Kulit-kulitnya tapi udah agak membeku. Udah bercampur dengan si gelatinnya. Kulitnya masih enak sih. Ya kayak kulit ayam pada umumnya lah. Cuman bedanya ini tuh, karena udah tercampur dengan gelatin, cenderung agak lebih kenyal. Pake nasi pun enak-enak aja. Bener cuy. Yang sayap di aftertaste pun, emang kerasa lebih pedasnya. Sekarang saya mau nyobain si cekernya. Untuk si cekernya ini bumbunya keliatannya lebih gelap dan lebih full cover cuy. Untuk si gelatinnya. Ya guys bisa dilihat, gelatinnya bener-bener full cover. Malah keliatannya, eh kayak lebih tebel si gelatinnya cuy. Dibanding kulit cekernya. Coba saya belah dulu aja. Bener-bener kenyal gelatinnya. Saya cobain ya. Kalau ceker tuh kan dagingnya emang dikit ya. Yang banyak tuh si kulitnya. Kulitnya juga ini agak susah cuy nemunya. Karena udah menyampur sama si gelatinnya. Saya gerogotin aja langsung ya. Gimana rasanya? Malah jadi terlalu kenyal cuy. Tapi rasa-rasa lemak atau rasa-rasa kulit ciri khas cekernya di si bumbunya tuh berasa cuy. Kayak kalian deh. Kalau udah lagi nemutin ceker, kan ada kayak lemak-lemak ceker yang keluar ya. Itu tuh rasanya tuh beda banget gitu ya. Punya ciri khas dibandingin kulit ayam yang lainnya. Ini tuh berasa cuy. Tapi emang agak sulit dimakannya. Karena saya rasa terlalu kenyal. Ini saya udah dapet tadi. Ini dari tekstur emang terlalu kenyal. Tapi dari bumbunya, wow. Bener-bener full meresap. Tapi cuman emang agak tricky aja gitu makannya. Ya, tapi mungkin... Kalau yang cekernya, mungkin bisa enak kalau kita olah lagi. Mungkin kita rebus, campur baso, atau sop. Atau juga kita microwave. Kayaknya bakal jadi gak sekenyal ini gitu ya. Jadi lembut gitu. Ya, dari ketiga ini sih, kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang paha dan sayap cuy. Karena, walaupun bukan makanan instan gini, saya emang dari dulu gak begitu suka ceker ayam. Tapi kalau kalian penasaran nih, pengen nyobain makanan instan, atau lauk instan siap makan, dari Prima Rasa Food, link pembelian bakal saya sertain di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya kedepannya bikin video apa lagi. Dan tentunya, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Biar tiap ada video baru, kalian dapat notifikasinya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.